Al-Qas Sudah disebutkan Al-Qas itu ada dua Ada Mutfasil, ada Mufasil Ada yang bersamu, ada yang terpisah Di antara yang bersamu adalah Al-Isidna Kemarin kita sudah sebutkan masalah Al-Isidna Ya syarat-syaratnya Sudah yang kedua Kemarin dua syarat Harus syarat pertama harus apa kemarin Bersamu langsung Yang kedua Tidak lebih Dari Setengah Cuman pendapat itu Tidak kuat Dan itu pembicaraan tidak boleh Di situ kalau adat Adapun kalau sifat boleh Adapun kalau sifat boleh Sekarang lanjut Yang ketiga Yang kedua Al-Mukhasis 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 Bismillahirrahmanirrahim Yang kedua Dari Al-Isidna Al-Mukhasis Yang pertama kan Dari apa Al-Qas Al-Taksis Al-Mukhasis Yang kedua Yang pertama apa kemarin Al-Isidna Ini yang kedua Dan termasuk Yang mengkhususkan Yang bersambung Asyad Adalah Syar Dia secara bahasa Al-Alam Tapi Apa yang belum katakan ini Disebutkan Waktu anak belajar usul Oleh guru anak Dia bilang ini Tasahul Dari Sheik Karena Asyad Kalau disukun Roknya Tidak berarti Al-Alam Iya Yang berarti Al-Alam Secara bahasa itu Asyarat Yang dijama menjadi Asyaratu Sa'ah Tanda-tanda hari Kiamat Makanya disebutkan Ini adalah Tesamuh Bermudahan dari Belawah Rahmahullah Ta'ala Karena beda Asyaratu Dan beda Asyaratu Kalau asyaratu Al-Alam Seperti Asyaratu Sa'ah Iya Tapi Itu yang perlu Jelaskan disini Asyarat adalah Syarat Yang dipahami Sudah bahasa kita Syarat itu Iya Dan yang diinginkan Dengan disini adalah Maksudnya Cara bahasa Yang diinginkan Dengan syarat Adalah Menggantung Sesuatu Dengan sesuatu Ada dan Tidak atau Tidaknya Menggantung Sesuatu Dengan Sesuatu Ada Ataupun apa Tidaknya Bi'in Asyartiyah Dengan menggunakan In Asyartiyah Au'ihda Akhwatiha Atau salah satu Dari sodara-sodari Sodari-sodarinya Iya kan Dari ala-ala Asyartiyah Misalnya gini Intu safir Usafir Kalau kamu safar Saya akan Safar Berarti Ada Akan ada Safar Kalau ada Safar Paham itu Ada Kalau A Ada Iya Paham kan Iya Sama dengan Perkataan seorang Kepada Istrinya Yang melakukan Ta'liq Bisar Indahol Tiddar Sa'anti Talik Kalau kamu Masuk rumah ini Maka kamu Tertalak Artinya Kalau masuk Ada talak Kalau tidak masuk Tidak ada talak Itu maksudnya Kalau ada Ada Kalau tidak Tidak Andu paham itu syarat Paham ya Dengan menggunakan apa In Syartiyah Atau salah satu dari Sodari-sodarinya Andu bisa paham ini Itu namanya apa Syarat Tentunya bersambung kan Bersambung Kemudian kata beliau Masya Allah Ini keunggulannya Syarat itu Dia bisa mengkhususkan Sama saja Apakah syaratnya Di depan Atau di belakang Iya kan Ada paham ini Syaratnya di depan Ataupun apa Di belakang Pokoknya Kalau ada syarat Maka itu yang Mengkhususkan Mengkhususkan Contoh Masya Allah Contoh yang di depan Syarat Kualuhu ta'ala Filmusyrikin Firman Allah Tentang orang musyrikin Fa'intabu Ini di depan Syaratnya Kalau mereka bertobah Waqomus salah Mendirikan salah Wa'atul zakat Memberikan zakat Fakullu sabi'illah Maka bebaskan jalan mereka Bebaskan mereka Mital mutakhir Kualuhu ta'ala Contoh yang diakhirkan Syarat ini Firman Allah ta'ala Walladina yabataguna Alkitabah Mimma malakat Aimanukum Fakatibuhum In alimtum Fihim Khairan Jadi diakhirkan Orang-orang yang Ingin Alkitab Ingin merdeka Dengan Dia akan membayar dirinya Bekerja Dari apa yang kalian miliki Berupa Buddha kalian Maka Fakatibuhum Maka Biarkan mereka Melakukan hal tersebut In alimtum Fihim Khairan Syaratnya ini Dimana Diakhirkan Boleh sama saja Mau diakhirkan Atau Ini Sama Yang ketiga Yang termasuk Yang menkhususkan adalah Ternyata As-sifah Tentu harus perhatikan Kalau ada disebutkan Sifat Setelah lapat umum Maka itu Penghususnya Dah Misalnya Nabi SAW Sabda Fisa imatil gonam Zakah Fisa imatil gonam Zakah Pada Kambing yang digembala Itu zakat Fisa imatil gonam Ini kan sifatnya Pada kambing yang digembala Ini sifatnya Itu menghususkan Nabi 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 Filgonam Zakah Pada kambing ada apa Zakah Kalau begitu berarti Mau digembala Atau dikasih makan Dalam kandang Semuanya ada apa Tapi penyebutan sifat Itu menunjukkan apa Antum harus perhatikan Kalau ada sifat Itu taksis Jadi lebih umum Sifatnya disini Dia adalah apa yang Menyesankan Makna khusus Untuk sebagian Afrod Sebagian jenis yang umum Berupa naat Atau badal Atau hal Pokoknya ini Jadi sifat disini Bukan seperti bahasa ya Kalau bahasa kan Sifat itu naat Kalau enggak Kalau disini Bisa berupa naat Bisa berupa badal Bisa juga berupa apa Hal Masya Allah Dan itu akan menjadi Makna khusus Firman Allah Ini umum Ini umum Maka dari apa Yang kalian miliki Berupa budak Dari budak-budak kalian Al-mu'minat Lihat Itu al-mu'minat Sebagai apa Naat Itu mengkhususkan Budak yang mana tadi Ternyata budak yang Beriman Khusus Contoh badal Firman Allah Ini umum Hanya kepada Allah Wajib bagi manusia Untuk berhaji Di baik Allah Ini kan umum ini Siapa saja dari manusia Wajib haji Itu badalnya Siapa yang mampu Menempuh perjalanan Kepadanya Disini manis Ini mengkhususkan tadi Siapa manusia tadi Ternyata Khusus yang Mampu Anda bisa paham ini Alhamdulillah Contoh hal Dan juga ini Menjadikan maknanya Khusus Kok firman Allah Wajib haji Wajib haji Siapa yang membunuh Seorang mu'min Umum kan Siapa saja Yang membunuh Seorang mu'min Mu'ta ammida Dalam keadaan Sengaja Ini hal Anda paham ini Mengkhususkan tadi Yang membunuh Maka fajazahu Jahannam Kholidan piha Jadi yang dibalas Jahannam Kholidan piha Ini yang mana Yang sengaja Anda bisa paham ini Itu namanya apa Hal pengkhusus Ha selesai Jadi inilah Taksis Al-Muttasil Al-Isitna Al-Syad 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 Tapi ingat Al-Syad Al-Syad Itu lebih umum Daripada yang Dibahasa Dan dia mencapai Naat Badal Al Masya Allah Dan yang paling pokok Yang kita bicarakan Al-Syad Adapun Al-Isit Al-Aql Itu kan Bukan dalil Jadi Paham ya Kata beliau Sekarang Yang mengkhususkan Yang terpisah Yang mengkhususkan Yang terpisah Yaitu apa yang Berdiri sendiri Dia ada tiga Tapi nanti Fokusnya jadinya satu Karena kita membahas Dalil syari Yaitu ada Al-Isit Indra Dikhususkan dengan Indra Pendihatan Pendengaran Wal-Aql Dikhususkan oleh Akal Ini secara akal Tidak masuk Dan ada Dikhususkan oleh Apa As-Syari Anda paham ini Iya Ini yang paling pokok Yang paling terakhir Contoh Lihat Masya Allah Contoh Pengkhususan dengan Hish Pancaindra Firman Allah Ta'ala Tentang Rish Tentang Angin At Tentang Anginnya At Yang menimpa At Kau punya At Kata Allah Tudamiru kulla syai'in Bi amri robya Dia menghancurkan Segala sesuatu Dengan perintah Dairobnya Ini kan Kalau kata Menghancurkan Segala sesuatu Berarti semua Hancurkan Termasuk siapa Langit dan bumi Tapi Dikhususkan Sungguh Al-Hish Menunjukkan Menunjukkan bahwasannya Dia tidak Menghancurkan Langit dan bumi Karena yang Hancur Adalah Tempat Tinggalnya Anda faham Tapi dimana Dilihat Apakah ada Ayat Menyecualikan Langit dan bumi Anda faham Ini Tidak Apa yang Menyecualikannya Karena dilihat Langit dan bumi Tidak Hancur Itu maksudnya Langit dan bumi Tidak hancur Hancur Kalau kita lihat Ayat ini Berarti Allah juga Menciptakan dirinya Sampai gitu kan Karena Allah menciptakan Segala Sesuatu kan Segala sesuatu Itu umum Umum Tapi Akal Menunjukkan bahwa Allah Itu tidak dicipta Oleh Allah Allah maha Allah maha Pertama Tidak ada sebelumnya Apapun Ya kan Allah menciptakan Tidak dicipta Anda faham kan Jelas ini Itu secara apa ini Secara Akal Ini dia Masya Allah Jadi yang dua ini Memang Dipersedihsikan Masya Allah Di antara para ulama Ada yang berpendapat Bahwasannya apa yang dikhususkan Dari nihis dan akal Itu bukan dari am yang mahsus Bukan Dari umum yang dikhususkan Bukan Tidak lain dia adalah Dia adalah umum Tapi yang diinginkan dengannya adalah Khusus Jadi kadang itu Orang yang berucap Dia ucapnya umum Tapi dia inginkan apa Khusus Paham kan Iya Misalnya orang bilang Secara bahasa Makan saja Semua yang ada Iya Semua yang ada Maksudnya makanan Bukan rumah Bukan kayu Antum Paham ini Maksudnya memang Apa Sama ada orang bilang Tentang hadis Tentang air laut Apa kata Nabi Tau hurun ma'uhu Al hillumaitatu Nah lalu bangkanya Iya bangkanya yang halal Yang dimakan Bukan bangkai kapal Antum Bukan bangkai kapal Karena memang Apa Ya itu gak masuk Karena dia bukan hewan laut Karena dia bukan hewan laut Jadi memang ada Ucapan itu umum Tapi yang diinginkan Dengan nyata-nyata Khusus Tanpa ada pengkhususnya Seperti ini Menghancurkan segala sesuatu Yang diperintahkan oleh Robnya Apa yang dihancurkan Ya Yang diperintahkan oleh Allah Untuk dihancurkan Yang khusus Bukan langit Dan bumi Sama juga dengan tadi Allah Allah menciptakan segala sesuatu Ya segala sesuatu Yang Allah cipta Memang diri Allah Tidak masuk Dari awal Anda faham ini Jelas kan Jadi bukan dikhususkan Dengan akal atau apa His Makanya baru bilang Idil maksud Karena yang dikhususkan itu Lam yakun murah Dan indal mutakallim Karena yang dikhususkan tadi itu Memang tidak diinginkan Oleh si pembicara Si pembicara Allah ketika bilang Tudam mirukullah syai Bi amri robbiha Ya Allah tidak inginkan Langit dan bumi Memang dihancurkan Ya Allah tidak inginkan Bahwa dirinya juga Dicip Masuk dalam sesuatu Sesuatu Anda faham ini Memang tidak diinginkan Oleh si pembicaraan Si al mutakallim Walal muqatab Tidak juga diinginkan Oleh orang yang diajak bicara Dari awal Perkaranya Ini adalah hakikat Yang umum Yang diinginkan Dengannya adalah apa Khusus Faham gak ini Jadi yang benarnya Dua itu bukan taksis Masya Allah Ada pun taksis Dengan syari Maka kitab dan sunnah Itu dikhususkan Dengan setiap Dari keduanya Misalnya Maksudnya Kita bisa dikhususkan Dengan kitab Sunnah bisa dikhususkan Dengan sunnah Kita bisa dikhususkan Dengan sunnah Terus sunnah Bisa dikhususkan Dengan kitab Jadi empat Paham Jadi Yukos sisukullu minhuma Bimitlihima Ada paham kan Sudah paham itu Jadi bentuknya Kitab dengan kitab Sunnah dengan sunnah Kitab dengan sunnah Sunnah dengan kitab Bisa Ada bisa paham ini Wabil ijma Bisa juga dikhususkan Dengan ijma Walaupun Para ulama mengatakan Bukan ijma Tapi dalilul ijma Karena tidak ada Satu ijma pun Pasti ada Kecuali pasti ada Dalilnya Berarti yang mengkhususkan Sebenarnya bukan ijma Tapi dalilul ijma Wabil kias Bisa juga dikhususkan Dengan apa Kias Paham kan Akan dicontohkan Satu-satu Ini bentuk pertama Ini bentuk pertama Bentuk pertama Masya Allah Ini harus dipahami Ini contohnya sedikit Dia antum di fikir Tempat berenang Di sana Khusus kitab Dengan kitab Contoh Khusus yang kitab Dengan kitab Lihat firman Allah Walmutallakot Perempuan indi talak Maka dia tahan dirinya Tidak boleh menikah Sampai tiga kuru Tiga kali haid Kalau yang masih haid Kalau yang sudah tidak haid Berarti tiga bulan Kan ini kan berlaku Untuk siapa Semua indi talak Itulah idahnya Tiga kali Anda bisa paham ini Tapi dikhususkan oleh firman Allah Ya ayuhal ladina amanu Wahai orang-orang beriman Idhanakah tumul mu'minat Kalau kalian menikahi Para perempuan mu'minat Tumma tolak tumuhunna Kemudian kalian mentalaknya Min kobele antamasuhunna Sebelum kalian menyentuhnya Maksudnya sini Menyentuh dalam artian berjimat Jadi gini Dia akat Nah Malam pertama Dia melarikan diri Talak Tapi ya Ya Dia lihat atir Kenapa ya Kita lihat ke belakang Dia tidak begitu insyaAllah Dia menikah Mau hidup bersama Ini Ada kejadian begitu Memang ada Ya jadi dia akat Ya Sebelumnya ya Dia tidak lihat calonnya Tidak lihat Sudah akat Mau masuk Kaget Akhirnya apa Apa yang terjadi Kaget Akhirnya apa yang terjadi Dia langsung talah istrinya Dia langsung talah apanya Istrinya Ya kan Sebelum dia apa Sentuh Apakah ada idahnya Kata Allah Maka tidak ada bagi kalian Dari mereka itu Idah yang dia beridah dengannya Dihususkan Kan tu bisa paham ini Kan seharusnya tadi yang ditalak berapa Tiga kali haid Perempuan yang ditalak Sebelum disentuh Itu tidak ada idahnya Tiga kali haid Boleh langsung setelah itu Tadi suaminya berakat lari Boleh yang satu lagi maju langsung Ya ya Jadi langsung maju Menggantikan setelahnya Jelas ini Ini kitab dengan Kitab Nanti banyak contohnya Di Al-Quran Di Fiki Terus Mawa 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 Masya Allah Contoh yang khususkan Kitab dengan sunnah Bentuk kedua Kitab dengan apa? Sunnah Adalah ayat Al-Mawarith Ayat warisah Seperti firman Allah Yusikumullahu fi awladikum Lidah karimitul hadil unta'in Allah wasiatkan Pada anak-anak kalian Untuk laki-laki itu Seperti bagian dua Perempuan Ini kan umum Siapa saja anaknya Muslim Kafir Sama semuanya Dapat warisan Kan begitu Dikhususkan Oleh Sabda Nabi Sallallahu Layarithul Muslim Al-Kafir Awal Al-Kafir Al-Muslim Muslim Tidak mewarisi Kepada yang kafir Yang kafir Tidak mewarisi Kepada yang Muslim Atau paham ini Padahal tadi kan Umum Seharusnya kan Ini Masya Allah Terus Belum Contohkan bentuk Dua-tiga ya Kitab Kitab dengan sunnah Atau sunnah dengan Kitab Nanti dibuka lagi Berikutnya Terus Wa misal Taksis Kitab Bil-Ijma'i Qawlu Ta'ala Wal-lazina Yarmun Al-Muhsona Thumma Lam Yatuh Bi-Arabah Bi-Arabah Shuhadah Fajr Fadliduhum Thamaneen Jalda Masya Allah Contoh Pengkhususan Kitab dengan Ijma' Maksudnya Dalil Ijma' Firman Firman Allah Wal-lazina Yarmun Al-Muhsona Orang yang menuduh Perempuan yang baik-baik Berzina Dia tuduh berzina Tapi tidak mendatangkan Pak saksi Maka cambuk Dia 80 kali Cambukan Kalau tidak ada Saksi Menuduh Berzina Maka harus Mendatangkan berapa Harus dicambuk berapa 80 kali Dihususkan dengan Ijma' Bahwasannya Al-Roki Budak Kalau menuduh Dia dicambuk 40 Kalau budak Budak-budak Menuduh Itu kan tadi Orang yang menuduh Musen Musenat Paham ini Yang merdeka Siapa yang menuduh Kalau ada Roki Ada budak Menuduh Maka setengahnya Bukan sempurna Kan sempurna Berapa 80 Maka dia dicambuk Setengahnya Ini Demikianlah Yang dicontohkan Yang dicontohkan oleh Kebanyakan dari Usuliyin Tapi pada contoh ini Butuh Dicek kembali Karena ada Perselisihan Dalam hal ini Karena ada apa Perselisihan Dan belum katakan Saya tidak dapatkan Contoh yang selamat Untuk mencontohkan Kitab Dihususkan dengan apa Ijma' Masalahnya juga Apalagi para ulama Menyebutkan Ijma' itu kan Dianggap Setelah meninggalnya Nabi Ijma' itu Dianggap Setelah meninggalnya Nabi Karena Kesepakatan yang Di masa Nabi Itu bukan Ijma' namanya Tapi Nabi benarkan Makanya dalilnya Adalah takrir Nabi Ada paham ini? Iya Itu dia Masalahnya Makanya para ulama Berselisih terkait dengan Apakah ada seperti itu Dan yang benarnya Bukan Ijma' Yang mengkhususkan Kalau ada Contohnya Tapi apa? Dalilul Ijma' Dalilul Ijma' Sama Allah Shaykh Rahimahullah Ta'ala Womithal Takhsis Alkitab Bilqiyasi Qawlu Ta'ala Al-Zaniyat Wa-Zani Fajlid Kula Wahid Minhuma Miat Jalda Kusta Biqiyasi Al-Abadi Al-Zani Al-Al-Amati Fi Tan-Sif Al-Azab Al-Iqtisari Al-Khum-Sina Jal-Datan Al-Mash-Huri Hmm Wa-Mithal Tafsisi Sunnati Bilkitab Qawlu Sallallahu Al-Azab Umirtu An Uqatil An Nasa Hatta Yashhadu An La Ilaha Illallah Wa Anna Muhammad Rasulullah Al-Haditha Khusa Bi Qawlu Ta'ala Qatil Alladina La Yuminuna Billahi Wala Bil Yawm Al-Akhir Wala Yuharrimuna Ma Haram Allah Rasuluh Wala Yadinuna Dina Al-Hakki Min Alladina Uthul Kitab Hatta Yutul Jizyata An Yadin Wahum Soghirun Wa Mithal Tafsisi Sunnati Bilsunnah Qawlu Sallallahu Al-Alihi Wasallam Fima Thaqwati Sama Al-Ushru Khusa Bi Qawlu Sallallahu Al-Alihi Wasallam Liyas Fima Duna Qumstati Aosuk Aosuk Sodakotun Wa Lam Ajit Mithalan Lita Tafsisi Sunnati Bil Ijma'i Wa Mithal Tafsisi Sunnati Bil Qiyasi Qawlu Sallallahu Al-Bikru Bil Bikri Jaldu Miatin Watagrib Amin Khusa Bi Qiyasi Al-Abdi Al-Amati Bitan Sif Al-Azabi Wal Iktisari Ala Qumsin Jalda Ala Al-Mashhori Alhamdulillah Lihat Contoh pengkhususan kitab dengan Qiyas Contoh pengkhususan kitab dengan apa? Qiyas Firman Allah Az-Zani At-Waz-Zani Lelaki Perempuan yang berzina Dan lelaki-lelaki yang berzina Fajilidu Maka cambuklah Kul wahidi minhum Miatta Jalda Cambuklah setiap dari mereka Berapa? Seratus Seratus kali Ini bagi yang belum menikah Kalau yang menikah kan dia jam Tapi kalau yang belum menikah Dia berzina Itu tidak dirajam Tapi Dicambuk seratus kali Masya Allah Kata belum Dihusus Tapi ingat Perlu untuk perhatikan dulu Ini bagi yang merdeka Bagi budak Ada ayatnya Budak perempuan tapi Ini masalahnya Budak perempuan Kan tadi ini umum Laki-laki ataupun perempuan yang merdeka Kalau berzina Seratus kali dicambuk Ada ayat terkait dengan budak perempuan Itu setengahnya Budak perempuan Kata Allah subhanahu wa ta'ala Ya Pain ataina bifahisyatin faalaihinna nisbu ma'alal muhsonati minal adab Kalau budak melakukan fahisyat Zina Maka budak perempuan tapi Kalau budak perempuan melakukan zina Maka wajib bagi mereka setengah Yang didapatkan oleh muhsonat Dari yang merdeka Berarti kalau dia dicambuk berapa? Kalau ini dicambuk seratus Berarti kalau budak perempuan Berapa? Lima puluh Ini masalahnya ayatnya Ada di budak perempuan Maka dikiaskan dengannya budak laki-laki Paham pembahasan sini supaya untuk paham dulu Jadi ada dalil Terkait dengan budak apa? Perempuan Dipahami ini Tidak ada untuk budak laki-laki Sekarang Dari mana kita mengkhususkan juga budak laki-laki Lihat kata bolong Maka dikhususkan dengan menkiaskan budak laki-laki yang berzinat Atas budak perempuan Di dalam Membagi dua adabnya Yang ada tadi di ayat yang saya baca Itu tadi yang anda baca itu Surat An-Nisa ayat 25 Dihusukan budak perempuan Wal iktisor ala khumsina jalda Dan di Terbatas pada 50 abad Cambukan ala mashhur Berdasarkan apa? Yang mashhur Antum bisa pahami ini Jadi intinya ini sebenarnya Jadi kan ini umum Perempuan yang berzinat Laki-laki yang berzinat Seratus Tapi di ayat yang lain Dihususkan Kalau budak perempuan Maka setengahnya Tidak ada dalil untuk budak laki-laki Maka budak laki-laki Dikiaskan ke mana? Ke budak perempuan Kalau budak perempuan 50 Maka budak laki-laki juga apa? 50 Maka mengkhususkan yang ada Dalam ayat tadi Yang azani Kalau azaniya kan ada Pengkhususannya Yang azaninya Yang laki-lakinya Iya Mita lutak Si sunnah tibil kitab Contoh Mengkhususkan sunnah dengan kitab Sunnah dengan kitab Ini tadi Sunnah dengan kitab Belum akhirkan Belum akhirkan Saya diperintahkan Untuk memerangi manusia Sampai mereka bersyahadat Ini kan umum ini Harus diperangi Pokoknya sampai masuk Islam Tapi dikhususkan dengan firman Allah Sampai situ Dulu Perangilah Orang yang tidak beriman kepada Allah Tidak pula beriman kepada hari akhirat Tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan Demikian pula rosulnya Dan tidak beragama dengan agama yang benar Dari orang-orang yang diberikan alkitab Tetap dikecualikan Hatta yu'utul jizya Sampai dia membayar apa? Pajak Apa? Artinya Ini dikhususkan berarti Kalau bayar pajak Diperangai atau tidak? Itu maksudnya Paham? Jadi ada hadis Disuruh perangi semuanya Tidak ada pengecualian Ternyata di ayat ini Kalau bayar pajak Tidak Anda paham ini? Jelas kan? Contoh Penghususan sunnah dengan sunnah Sabda Nabi SAW Pada apa yang disiram oleh air hujan Maka sepersepuluh Ini kan umum berarti Iya Apa saja yang disiram oleh air hujan Maka itu wajib keluarkan apa? Zakatnya berapa? Sepersepuluh Tapi dikhususkan dengan Hadis Nabi SAW Tidak ada di bawah Lima ausuk Lima ausuk itu Kalau digeramkan Kalau ditimbang Tujuh ratus lima puluh kilo Anda paham ini? Paham kan? Karena satu ausuk itu 60 so Satu ausuk itu 60 so 60 kali lima Berapa? Kan gini Tidak ada di bawah lima ausuk Sedekah Satu ausuk 60 so Kita pakai so dulu Satu ausuk 60 so Lima ausuk Tiga ratus so Sekarang Satu so berapa? Anda paham ini? Hitungan Syek Utaimin 2,5 Hampir Kalau hitungan Syek Bin Bas Tiga Kilo Sekarang kalau kita hitung Syek Utaimin Dan Syek Utaimin yang kita pakai Karena belum bilang Setelah saya teliti Begitu Maksudnya belum sudah teliti Kalau Syek Bin Bas Itu ukuran aman Namanya hati-hati Jadi Syek Utaimin menghitung Satu so itu 2,5 Kali ini? Tadi 2,5 kali berapa tadi? Berapa so tadi? Lima ausuk? Kan 300 kali 300 kali 2,5 Berapa? 750 kilo Begitu maksudnya Kalau Antun hitung Hitung Syek Bin Bas Berarti Belum bilang 3 kilo Hitung Tiga Tiga kilo Kali berapa tadi? 300 so Berarti berapa so Berapa kilo? 900 kilo Berarti tidak ada di bawah 900 kalau Syek Bin Bas Kalau Syek Utaimin Tidak ada di bawah 750 Paham cara hitungan itu? Kenapa kita dapat? Saya kan kadang di ini Langsung sebutkan 750 Cepatnya di sini Ini hadisnya Cuma kita langsung bahasakan Daripada panjang Jelas hadisnya kata Nabi Tidak ada di bawah Lima ausuk Sekarang berapa itu lima ausuk? Begitu maksudnya Lima ausuk itu Satu ausuk dulu Jangan langsung lima Satu ausuk itu 60 so Paham gak ini? Berarti kali lima 300 so Baru setelah itu Baru dihitung Satu so itu Berapa kilonya? Paham? Itu cara-cara hitungnya Ya Satu so itu 2,5 Atau tiga Dari hitungnya Syek Bin Bas Iya Syek Utaimin Sebenarnya bukan 2,5 2,4 Sekian Hampir 2,5 Karena belu teliti sekali Setelah belu Memeriksanya Antum bisa paham ini? Berarti tadi itu Yang disiram oleh air hujan Maksudnya Kalau hasil panenya berapa? Hah? 750 Atas hitungannya siapa? Syek Utaimin Kalau Syek Bin Bas 900 Di atas itu baru ada zakatnya Baru ada apa? Zakatnya Antum bisa paham ini? Zakatnya berapa? Itu Al-Ushur Seper-sepuluh Jelas ini? Jelas kan? Alhamdulillah Saya tidak dapat contoh Ya Utaimin Ya Tidak malu baru bilang Saya tidak dapat Saya tidak dapat contoh Untuk mengkhususkan Sunnah dengan apa? Ijman Contoh mengkhususkan Sunnah dengan kias Sama ini Kalau Nabi SAW Sabda Nabi SAW Al-Bikir Bel-Bikir Ya Jal Demi'ah Watagribu'am Bikir Bel-Bikir Siapa ini? Apa terjemahannya ini? Bujang dengan bujang? Bukan Masa perumpul laki-laki sama laki-laki Tidak boleh Pejaka dengan Perawan Ahlinya artinya Pejaka dengan Perawan Kalau dia berzina Artinya maksudnya Dia belum menikah Maka dicambuk seratus Dan diasingkan berapa? Setahun Kalau di ayat tadi kan Cuma dicambuk seratus Ditambah di hadith Diasingkan setahun Di tempat yang Tidak ada orang mengenalnya Bukan di pulau Bisa juga Iya Itu Kalau hukum Islam Kalau hukum Islam Itu kan umum ini Merdeka ataupun apa bu? Budak Ternyata dikhususkan Dengan dikiasnya Budak Laki-laki Kepada budak apa? Perempuan Yang mengkhususkan tadi Ayat yang saya sebutkan Kalau budak perempuan Dikhususkan setengah Dari budak Dari Perempuan yang merdeka Berdeka Berarti budak laki-laki Dikiaskan ke mana? Ke budak perempuan Berarti dikhususkan Dia mengkhususkan itu hadith Dan terbatas pada berapa? 50 kali Cambukan Alal masyur Berdasarkan yang masyurnya Berarti 50 kali Cambukan terus Diasingkan berapa? Setengah tahun Kalau yang merdeka kan berapa? Satu tahun Ada paham kan? Alhamdulillah Selesai Selesai Al-am Dan al-khaz Itulah Pembahasan Pokoknya Masya'al Alhamdulillah Subhanallah Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton